Selain busana adat, momen-momen lain di upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia masih menjadi sorotan masyarakat. Mulai dari penampilan penyanyi Leodra hingga cucu mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang ikut tersorot kamera. Seperti inilah saat cucu mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mencuri perhatian. Sang kakek bersama tokoh penting lain hadir dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara virtual dari kediaman masing-masing. Awalnya cucu JK duduk di pangkuan, namun saat Yusuf Kala harus berdiri karena Presiden Jokowi memasuki lokasi upacara, ia sempat ikut berdiri di kursi, tetapi terjatuh padahal sudah dipegangi sang kakek. Setelah terjatuh, cucu JK kembali berdiri dan tidak menangis dan membuat warganet gemas pada tingkah lucu ini. Tak hanya itu, cucu JK yang lainnya juga tampak ikut duduk di pangkuan dan menikmati upacara virtual. Momen lainnya yang menarik perhatian adalah bagaimana pasukan pengibar bendera pusaka yang hanya beranggotakan tiga orang saja harus bertugas mengibarkan bendera dengan mengenakan masker. Dalam sorotan kamera tampak, Indrian Puspita Rahmadani dari Aceh, Igusti Agung Bagus Kade Sanggrawira Adinata dari Bali, dan Muhammad Azan dari NTB berusaha maksimal mengatur nafas mereka. Berbeda dengan tugas di masa normal. Pengaturan nafas menjadi lebih sulit dalam baris berbaris saat hidung harus tertutup masker, sembari harus pula mengeluarkan suara lantang dan tegas. Meski berlangsung virtual, upacara peringatan kemerdekaan di sana tetap memberikan tampilan maksimal yang mendapat apresiasi warga net. Terlebih saat penampilan penyanyi Leodra Ginting membawakan lagu Merah Putih. Diiringi musik mega ala orkestra oleh Gita Bahana Nusantara, penyanyi jebolan salah satu ajang pencarian bakat ini terdengar sangat menjiwai lagu. Merah Putih adalah lagu yang membangkitkan semangat nasionalisme ciptaan Almarhum Gombloh. Tampilannya pun didukung oleh visual memanjakan mata bersama para penyanyi pendukung yang berkolaborasi dalam nuansa Merah Putih.